Memperingati hari Pramuka ke-63 tahun 2024, pengurus Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Kayang Utara menggelar upacara akbar yang diikuti seluruh tingkatan. Dalam peringatan ini disampaikan harapan agar gerakan Pramuka turut membangun Indonesia dari daerah. Penjabat Bupati Kayang Utara Alpian berharap Pramuka turut andil dalam pembangunan. Selain itu, Pramuka juga diharapkan menjadi sarana untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Kompaten Kayang Utara dan tentunya momentum hari ulang tahun, hari Pramuka ke-63 ini semoga dapat membangkitkan semangat kita semua, seluruh anggota Pramuka yang ada di daerah ini, di Kompaten Kayang Utara secara khusus, untuk dapat bersama membangun gerakan Pramuka ini dengan sepenuh hati, dengan penuh keihlasan dan tanggung jawab agar gerakan Pramuka benar-benar dapat memberi adil dalam pembangunan di Republik Indonesia dan khususnya di Kompaten Kayang Utara. Sementara itu, Pramuka Kuarcap Kayang Utara berkomitmen akan turut serta dalam pembangunan Indonesia khususnya Kayang Utara sesuai dengan ADART Kepramukaan. Kedepannya kita berharap Pramuka bisa bersenergi dengan masyarakat terkhusus anak-anak muda kita yang memang umur peserta didik dan juga terkhusus pembina-pembina di saat pendidikan ingin kita hidupkan kembali dan juga ingin kita hidupkan kembali saka-saka yang ada di bawah intansi-intansi pemerintah yang menaungi semua ini dan kami komitmen Kuarcap mengurus tahun 2024-2029 insya Allah komitmen untuk bisa menelaksanakan komitmen-komitmen terkhusus di Kabupaten Kayang Utara. Usai upacara kegiatan dilanjutkan dengan hiburan drum band oleh siswa sekolah dasar dan penyerahan penghargaan kepada anggota Pramuka Aktif. Tim Liputan Kompas TV Kayang Utara, Kalimantan Barat